Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Conversation sebuah podcast tentang e-Cover Bersama saya, Willy Pujuh Hidayat Sudah sekian Bulan, sekian purnama Kita tidak berjumpa podcast ini Jarang direkam ya Baru kali ini kita rekam lagi dan Ya kangen juga ya Merekam-rekam suara lagi kayak gini Dan ada berita menarik ternyata Podcast saya lebih banyak Didengar lewat Website Sampai, tadi saya lihat Sampai 2000 play luar biasa Terima kasih untuk teman-teman yang sudah Tersesat dalam tenang kutip Tersesat mendengarkan podcast saya Conversation Oke, materi hari ini Dibilang menarik juga Tidak terlalu, tapi menurut saya ini menarik Jadi gini, beberapa waktu lalu Ada terjadi perdebatan di salah satu social media Ada di Twitter sepertinya sih Seingat saya Tentang gini-gini kan Kondisinya sekarang waktu saya rekam ini Itu kita sudah hampir full Kembali beraktifitas seperti biasa Setelah dua tahun kita fokus di online terus ya Aktifitas kita terbatas, semuanya virtual Sekarang sudah kembali ke aktivitas yang analog lagi Kita bertemu lagi, kita face to face lagi dengan orang lain Dengan klien kita, kita ketemu langsung Kalau kemarin cuma via Zoom Sekarang harus bertemu langsung dan segala macam Jadi sekarang sudah Mungkin bahasanya sudah back to normal lagi Nah, perdebatan menarik terkait hal ini adalah Begini Apakah artinya sekarang penjualan online jadi sepi? Karena sekarang masyarakat sudah mulai offline lagi Itu yang dikeluhkan oleh beberapa penjual online Yang merasa Kayaknya memang masanya sudah offline lagi deh Sudah gak jaman online Sudah gak jaman online ini mengganggu saya banget Harusnya bukan Sudah bukan gak jaman lagi Tapi Harusnya pakai sudut pandang yang lebih menarik Sudut pandang yang lebih Dan terkutip sudut pandang yang lebih intelektual Bahwa sekarang ini Saya bisa katakan ini namanya Hybrid commerce Jadi hybrid itu istilah yang digunakan untuk Biasanya digunakan misalkan di mobil Mobil itu hybrid artinya dia punya dua bahan bakar Yaitu listrik dan bensin Atau kalau via Zoom Zoom ini juga punya kategori market segmentasi yang hybrid Yaitu perusahaan yang campur Ada yang online Bekerja secara remote di luar daerah Ada yang online Ada yang offline Bekerja di kantor Nah Hybrid ini sebetulnya Sinergisme Antara offline dan online Dan itu yang terjadi saat ini Oke Beberapa contoh menarik Seperti misalkan Banyak Toko-toko Toko online Yang mulai sedikit-sedikit membuka Tokonya Jadi yang awalnya cuma ada di online aja Di Tokopedia aja Di marketplace Atau cuma di Dia punya online store Sekarang mulai buka kecil-kecilan Buka toko offline Atau bisa dengan kosingasi dengan beberapa retail Itu sebuah langkah yang harus diapresiasi Karena memang Pergeserannya ke sana Nah ini saya mau ambil contoh yang lebih detail lagi Terkait hybrid commerce ini Kenapa hybrid commerce ini ada Jadi gini Hybrid commerce itu kalau bisa saya definisikan Hybrid commerce adalah Sebuah experience Berbelanja Yang mana menggambungkan antara online dengan analog atau offline Contoh paling mudah adalah Klik Indomaret Ya teman-teman bisa Buka klikindomaret.com Ini gak disponsorin Indomaret ya Buka klikindomaret.com Kemudian login Isi alamat yang dengan baik Teman-teman bisa langsung purchase Dan ada dua opsi Opsi pertama diantar Dan opsi kedua Diambil di tempat Diambil di toko Ya itu kan hybrid Antara pesannya online Kemudian ngambilnya tetap offline Lo mas kalau misalkan Harus tetap diambil sendiri juga Kenapa harus pesannya online Kadang gini Dalam suatu kondisi Kita kadang gak mau Yang namanya ngantri untuk bayar Ya gak sih Battleneck dari sebuah retail Mini market itu adalah Di pembayaran Yang beli ada 15 Ada 20 Kasihnya cuma 1 Satu orang Belanjanya satu keranjang Saya rata-rata Satu orang itu misalkan 5 menit gitu Saya udah urutan ke 10 Saya tinggal aja tuh Kalau begitu ceritanya Jadi Kadang bottleneck ini Yang bisa diselesaikan Dengan Skema online Ya Nah Jadi kalau teman-teman Belanja di klik Indomaret.com Teman-teman bisa ambil produknya Kemudian Eh bisa beli produk Asher online Kemudian Ambil secara Offline Kalau gitu Kenapa harus offline Pertama tadi Kadang kita menghindari Battleneck Berupa Ngantri Checkout Ngantri untuk bayar Oke yang kedua Mungkin Biasanya sekalian lewat Misalkan saya mau keluar nih Saya mau ke Indomaret Kenapa gak sekalian aja Pesan online Mau pesan apa aja pesan online, kemudian sekalian lewat ke ATM mungkin atau sekalian kemana, ambil secara offline, jadi lebih praktis dan lebih mempermudah nah dari sini ada muncul data baru yaitu dari Shopify, bahwa kenapa teman-teman juga harus melakukan hybrid commerce online dan offline disinergikan ini karena gini, ada datanya menariknya itu 80% customer itu sudah tahu dia mau beli apa di toko, jadi mungkin teman-teman ngalamin juga ya bahwa kadang kita ke Indomaret kita ke Ava Mart, Ava Midi datang tuh sudah tahu mau beli apa ini konteksnya retail misalkan saya datang mau beli oh iya mau beli yogurt, mau beli roti mau beli bumbu-bumbu yang cuma ada di toko-toko tertentu itu kita datang dalam kondisi kita sudah tahu mau beli apa 80%, berarti 20%nya seketemunya barang misalkan 80% kita mau beli yogurt kemudian pas check out ada promo mie, akhirnya 20% yang mie kita ambil tapi tetap minat kita awalnya didominasi oleh kesedaran kita penuh 80% bahwa saya datang itu sudah tahu apa yang mau saya beli jadi online itu sangat membantu kita bisa pesannya secara online tapi datang, ambil selesai, nanti mereka siapin seru ya nah, sebetulnya konsep ini pada level yang lebih advance itu sudah diberlakukan oleh Amazon namanya Amazon Go Amazon Go ini gila sih menurut saya jadi betul-betul dia membuat sebuah toko tanpa kasih sama sekali jadi teman-teman masuk pakai akun Amazon ada QR code nanti di-scan aja di situ di-scan masuk ngambil barangnya dan begitu teman-teman keluar dari toko itu otomatis langsung ke charge ke pembayaran gila ya itu betul-betul literally penggabungan antara online dan offline jadi tetap onlinenya via website atau via platform kemudian offline tetap lewat toko bahasa mereka itu brick and mortar jadi tetap ada bangunan nyatanya itu ada gitu nah belakang ini juga saya lagi keranjingan bahasanya keranjingan dengan salah satu coffee yang cukup menarik ya cukup menarik dan cukup cantik memadukan hybrid commerce ini yaitu for coffee for atau foray bacanya foray coffee kayaknya nah foray coffee ini jadi kita seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bisa pesannya secara online via aplikasi kemudian nanti akan teman-teman akan dihadapkan oleh dua pilihan mau ngambil sendiri sekalian lewat atau mau diantar pakai layanan ojek online gitu jadi betul-betul ada online dan offline beberapa keuntungan teman-teman menggunakan skema online to offline adalah pertama teman-teman itu lebih dekat dengan pelanggan ya jadi pelanggan itu gak gak cuma ngerabah-rabah gitu loh tokonya ini virtual kemana saya mau mengadu nih kemana saya mau memegang produknya terlebih dahulu gitu mau go ke toko offline gitu jadi lebih-lebih dekat ya dan offline to online atau online to offline atau hybrid commerce ini mudah banget istilahnya ya itu memang sudah belakang ini menjadi fokusnya dari Bukalapak juga jadi kalau teman-teman buka episode beberapa episode sebelum ini saya membahas tentang Bukalapak itu Bukalapak membahas bukan membahas ya ingin memfokuskan layanannya ke online to offline nah ini menarik jadi bahkan saya coba lihat datanya itu setahu saya ada pertumbuhan ada pertumbuhan omset ya revenue dari Bukalapak untuk segmentasi online to offline nah ini menarik jadi apa namanya hybrid ya penggabungan antara offline yang analog dengan online yang virtual ini bisa sangat membantu bisnis teman-teman jadi kalau ada premis yang bilang bahwa sekarang udah gak jaman online sekarang jaman offline menurut saya itu statement yang sebaiknya perlu dipikirkan kembali ya karena gak mungkin online ini ditinggalkan itu gak mungkin hampir tidak mungkin bisa saya katakan hampir tidak mungkin karena trendnya sudah kesana nah sekarang trendnya ini adalah adaptasi hybrid bagaimana kita bisa memadu padankan antara kebiasaan berbelanja offline dipadukan dengan kecanggihan teknologi secara online atau sebaliknya kecanggihan teknologi secara online dipadukan dengan sentuhan-sentuhan tradisional dari pembelian secara offline nah itu menarik jadi salah kalau teman-teman berpikir bahwa udahlah gue offline aja lah toko online tutup aja deh udah gak ada yang belanja online itu enggak juga atau sebaliknya udahlah toko offline tutup aja sekarang gue online aja ya enggak juga teman-teman harus melakukan keduanya karena ada yang namanya touch point gitu titik dimana customer itu tersentuhnya itu dimana gitu touch pointnya dimana ada yang offline ada yang online ya jadi kadang kita gak tau dan kita harus mencoba semuanya ya udah gak jaman sih kayaknya saya harus menjelaskan omni channel kayaknya ada banyak perdebatan terkait omni channel dan ini bukan topiknya omni channel melainkan topiknya hybrid antara offline dan online atau O2O oke mungkin itu aja episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya oh ya jangan lupa mampir ke williamy.name slash podcast w-i-l-y-m-y dot n-e-m-i slash podcast untuk mendapatkan atau untuk bisa mengakses episode-episode podcast lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh